Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa, Kasih Karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP, tertulis di kitab Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-16. Lebih baik sedikit harta disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta disertai kecemasan. Sekali lagi kami bacakan, Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Pada umumnya orang-orang akan beranggapan bahwa ketika ia memiliki harta yang banyak, maka hidupnya akan berbahagia, akan senang, akan nyaman, akan tentram. Tetapi, tidak semua yang hartanya banyak dapat merasakan damai sejahtera, tidak semua yang hartanya banyak dapat menikmatinya dengan sukacita. Justru, banyak orang yang memiliki harta banyak namun hidupnya gelisah, penuh kecemasan, ketakutan, dan bahkan susah untuk tidur. Misalnya, karena hartanya banyak, anak-anaknya menjadi hidup boros, sehingga banyak pengeluaran, dan timbullah perselisihan dalam rumah tangga. Atau ketika seseorang hartanya banyak, anak-anaknya melakukan kejahatan, karena mereka tahu bahwa orang tuanya kaya, atau anak-anaknya menjadi malas belajar, karena mereka terlena dengan kekayaan orang tuanya. Dan banyak contoh-contoh yang lain, yang mungkin pernah kita lihat dalam kehidupan kita. Namun, saudara-saudariku, bukan berarti harta itu tidak penting, atau bukan berarti kita tidak perlu memiliki harta di dunia ini. Kitab Amsal, pasal 15, ayat 16 ini, mau mengajarkan kepada setiap pembacanya untuk menekankan sikap-sikap moral yang didasarkan takut akan Tuhan. Bagi pengamsal, segala sesuatu yang didasarkan pada takut akan Tuhan, akan membuat kehidupan seseorang itu menjadi ringan dan menyenangkan. Sifat moral yang berlandaskan kepada takut akan Tuhan, selalu memberikan ketetapan hati, ataupun orientasi hidup kepada Tuhan. Sehingga, seseorang yang memiliki harta banyak, akan tunduk kepada Tuhan sebagai penguasa, pemilik, dan penentu dari segala sesuatu, walaupun dengan sedikit harta yang dimilikinya. Pembentukan karakter terhadap harta akan memberikan suatu evaluasi moral terhadap tindakan-tindakan jahat atau prioritas yang salah dalam pengelolaan harta. Sehingga, seseorang tidak akan merasa cemas atau susah dengan masalah-masalah yang dihadapi. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus, banyak harta akan membawa kecemasan atau kesusahan bagi orang-orang bila dia tidak disertai takut akan Tuhan. Tetapi, jika orang yang kaya atau orang yang banyak hartanya, bila dia menjalankan tanggung jawabnya dengan menggunakan harta yang banyak itu, dan kemudian mempercayakan harta itu kepada Tuhan, maka hartanya tidak akan membawa kecemasan atau kesusahan. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, kekayaan itu tidak selalu menjadi berkat kalau itu disertai dengan kecemasan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh seseorang. Tetapi, sedikit harta, bila disertai dengan rasa takut akan Tuhan, rasa syukur kepada Tuhan adalah lebih baik. Jika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memiliki harta yang banyak, kelolalah dengan benar, dengan takut akan Tuhan, pergunakan dengan benar untuk kemuliaan namanya. Artinya, kalau Tuhan memberikan kepada kita harta yang banyak, mari kita memakai harta itu dengan baik, dengan takut akan Tuhan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk dibangga-banggakan. Saudara-saudariku, tidak semua orang di dunia ini memiliki harta yang banyak, ada juga orang yang memiliki harta yang sedikit, atau juga orang yang memiliki hidupnya pas-pasan. Tetapi, bagaimana kita ketika sudah dipercayakan Tuhan harta, dipercayakan Tuhan berkat, kita memakainya menggunakannya takut akan Tuhan. Sehingga, tidak menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kesusahan bagi kita. Justru harta itu, menjadi berkat bagi kita, dan berkat juga bagi orang lain. Sebagai refleksi, Matius 6 ayat 19-21 Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun, kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Sebab, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin, Tuhan Yesus menyertai kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapak, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sumber segala berkat. Pada hari ini, kami telah mendengarkan firmanmu, yang mengatakan bahwa, agar kami selalu takut akan engkau Tuhan. Apabila Tuhan memberikan harta yang banyak kepada kami, biarlah kami memakannya dengan takut akan Tuhan. Supaya, tidak menjadi sumber kecemasan, kekhawatiran, kesusahan bagi kami. Lebih baik sedikit harta, tetapi disertai takut akan Tuhan. Artinya, kami harus bersyukur dengan harta dengan apa yang kami miliki. Yang penting, kami memakainya dengan takut akan Tuhan. Bapak di sorga, hari ini kami akan memulai atau melanjutkan segala aktivitas kami, biarlah Tuhan yang menyertai kami dimanapun kami berada. Berikanlah kami Tuhan kekuatan dan hikmat dan semangat yang baru dalam menjalankan aktivitas kami baik di rumah, baik di pekerjaan, di sekolah, di rumah, di pemerintahan, di tempat pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, kami mohon, Engkau yang memberikan kesehatan bagi orang-orang yang sakit, yang lemah, terkhusus yang mereka dalam, yang sedang berada di rumah sakit. Bapak di sorga, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan kami. Kami percaya, pekerjaan kami Tuhan berkati, sehingga kami dapat mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, baik pribadi maupun rumah tangga. Terima kasih Bapak di sorga, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Bapak, kami adalah manusia yang benar dengan dosa, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam putramu, Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Amin.